Pemirsa, sebelum melanjutkan dialog hari ini, rekan Eliza Hasan akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Eliza, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Popi Zeda. Pemirsa, catatan dari Kadin menunjukkan bahwa obesitas regulasi selama ini menjadi salah satu kendala terbesar. Terkait perizinan berusaha saja, ada lebih dari 8.000 aturan di pemerintah pusat dan lebih dari 14.000 peraturan menteri. Belum lagi, ada 4.000 lebih regulasi lembaga pemerintah non-kementerian dan 15.000 lebih peraturan daerah. Ini yang coba disederhanakan dalam 15 bab dan 186 pasal undang-undang cipta kerja. Kita lihat terkait dengan Omnibus Law ini. Ya, ini dia Omnibus Law, strategi reformasi regulasi di mana Indonesia hiperregulasi dari 8.451 peraturan pusat dan 15.965 perda. Di pangkas dan kemudian disederhanakan serta diselaraskan di mana di pangkas menjadi menghilangkan tumpang tindih antara peraturan undang-undang kemudian efisiensi proses perubahan atau pencabutan PUU ini lalu menghilangkan ego sektoral. Selanjutnya kita akan melihat terkait dengan ekosistem investasi. Nah, ini undang-undang cipta kerja. Diklasterkan peningkatan ekosistem investasi ini ada beberapa sektor. Di antaranya adalah sektor pertanian. Kemudian kita lihat sektor kelautan dan perikanan. Selanjutnya adalah sektor ESDM. Dan ada juga jaminan produk halal dalam undang-undang cipta kerja ini. Ada terkait dengan perumahan. Dan juga pendidikan serta kebudayaan yang merupakan klaster peningkatan ekosistem dan investasi. Selanjutnya kita juga lihat dalam undang-undang cipta kerja ini ada terkait dengan sektor penyiaran. Termasuk di antaranya di sini adalah sektor pertahanan. Ada kawasan hutan yang juga masuk dalam klaster peningkatan ekosistem investasi dalam undang-undang cipta kerja ini. Lalu penyelesaian keterlanjuran kawasan hutan. Selanjutnya adalah persyaratan investasi bidang usaha tertutup dan juga terbuka. Ini ada mencakup beberapa hal dan juga beberapa golongan di sini. Kemudian kita juga lihat di sini masih terkait dengan persyaratan investasi bidang usaha tertutup dan terbuka. Nah ini beberapa klaster peningkatan ekosistem investasi yang tercantum dalam undang-undang cipta kerja. Selanjutnya pemirsa kita akan melihat terkait dengan ease of doing business sendiri yaitu EODB untuk peringkat kemudahan berusaha kita. Kita lihat semakin tahun semakin baik di sini ya di 2018 kita berada di urutan 72 naik tipis di tahun ini dan masuk kami turun menjadi 73 dan itu sampai sekarang di 2020 juga kita berada di peringkat 73. Nah ini kita lihat meski kita berada di ranking 73 namun ada hal-hal yang kita masih ada atau nilainya masih di atas 100 diantaranya adalah starting a business. Kita berada di ranking 140 dari 90 negara, kemudian dealing with contraction permit kita berada di ranking 110 diantara 190 negara. Kemudian getting electricity kita berada di peringkat 33, registering property berada di peringkat 106, kemudian getting credit berada di peringkat 48. Ya ini kita juga melihat beberapa peringkat yang diantara yang masih ada di atas 100 yaitu adalah trading across border, ini kita berada di 116 ranking dari 160 negara. Kemudian enforcing contract dari 190 negara kita berada di ranking 139. Ya ini kalau kita lihat untuk perbandingan peringkat EODB dengan beberapa negara ASEAN di tahun 2020 ini, kita lihat Singapura berada di ranking 2, urutan 2, Malaysia di urutan 12, kemudian Thailand di urutan 21, ada Brunei di urutan 66, Vietnam berada di ranking 70, kemudian Indonesia kita berada di ranking 73, sementara Filipina berada di ranking 95. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda, Poppy Zedra. Baik Eliza, terima kasih untuk informasinya. Kami lanjutkan perbincangan dengan seluruh narasumber saya. Saya mungkin ke Pak Joshua dulu untuk menjawab persoalan Pemda dan juga Raja-Raja Kecil ini. Anda punya nggak input yang bisa diberikan kepada pemerintah, khususnya pemerintah pusat dan juga daerah untuk mengatasi permasalahan ini? Ya saya pikir tadi sudah terangkum ya bahwa ada standarisasi NSPK, karena kalau kita lihat memang ini kompleks ya permasalahan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah sendiri, konstituen dari pemerintah daerah ini agak berbeda dengan konstituen pemerintah pusat, sehingga banyak faktor yang tadi membatasi kedisiplinan dari pemerintah daerah sendiri ya, karena tadi ada faktor juga perizinan itu juga salah satunya untuk mendukung juga pendapatan asli daerah. Jadi saya pikir mungkin perlu ada, selain tadi ada standarisasi, juga mungkin perlu ada reward and punishment ya buat daerah-daerah yang tadi memang tidak disiplin ataupun tidak sesuai dengan standar NSPK yang dibelakon oleh pemerintah pusat. Saya pikir memang perlu ada punishment yang mungkin transfer ke daerahnya ataupun transfer ke daerahnya mungkin akan disesuaikan. Jadi saya pikir ini akan mengencourage pemda-pemda ini supaya lebih welcome dan tadi lebih disiplin terhadap NSPK ataupun proses perizinan yang ada yang terjadi di daerah. Oke, baik. Saya ingin tanggapan dari Pak Reza sendiri soal ini, soal perlu adanya sistem reward dan punishment untuk pemerintah daerah. Ini bagaimana nanti mekanismenya dan apakah mungkin ini bisa diwujudkan? Pak Reza. Kalau kita melihat investasi yang masuk ke Indonesia dan eksekusi daerah investasi, itu memang berjalan di daerah. Dan memang itu semua pada akhirnya diharus di eksekusi di daerah. Nah ini tadi yang NSPK tadi sangat kritikal sekali. Dan memang yang tadi saya sebutkan dari awal, tidak ada punishment in terms of penarikan licensing itu ke pemerintah pusat, Mbak. Yang kita fokuskan itu hanya supaya penyederhanaan, harmonisasi, dan prosedur itu tadi di tingkat nasional. Itu yang dipegang oleh pemerintah pusat. Dan semuanya tetap di pemerintah daerah. Keterkecuali kalau pemerintah daerah tidak bisa mengimplementasikan tadi. Saya pernah ditanya juga dengan banyak investor pada waktu kita talking to investor tentang Omnibus ini. Bagaimana keyakinan Bapak misalnya untuk memastikan bahwa konsistensi itu ada di pemerintah daerah juga. Nah memang ini suatu permasalahan. Nah inilah, dengan Omnibus ini kita ada suatu kebijakan di mana kalau memang tidak konsisten, pemerintah pusat bisa menarik gitu atau mengkoordinasi itu. Dan tentu saja untuk sektor-sektor yang strategis, atau industri strategis, proyek strategis nasional, itu memang di pemerintah pusat. Jadi implementasi di daerah-daerah di seluruh Indonesia itu dalam koridor NSPK yang sama, yang konsisten. Tapi bukan penarikan Bapak. Jadi kalau mereka bisa dijalankan dengan baik, issuance dari lisensi itu masih di pemerintah daerah. Oke baik. Saya ke Pak Franky. Pak, bagaimana agar implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa dikawal bersama-sama agar betul-betul efektif begitu ke depannya? Saya kira kembali lagi bahwa komunikasi yang dilakukan di dalam penyusunan peraturan pemerintah ke depan ini setidaknya pemerintah-pemerintah daerah ini juga paham esensi kenapa Undang-Undang Cipta Kerja ini disusul. Karena selama ini yang menurut pendapat saya adalah yang terganggu dalam konteks penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah ada kewenangan-kewenangan yang diambil gitu. Ya contohnya sempat beredar misalnya IMB itu ditarik ke pusat gitu ya. Itu beredar. Tapi faktanya kan tidak demikian. Faktanya tidak demikian. Jadi tetap ada kewenangan daerah itu ditetapkan. NSPK itu satu hal. Tapi selama pemerintah daerah itu tidak paham tentang esensi dari Undang-Undang Cipta Kerja, saya berpikir sangat dimungkinkan mereka menyusun perda-perda baru. Ya perda-perda baru. Selama ini yang kita selalu khawatir ya adalah tadi. Kalau PTSP itu di tingkat level Ijin Pusat, jadi seluruh kementerian lembaga itu bisa dikonsolidasi dan disinergikan dalam satu pintu. Tetapi kalau sudah masuk ke daerah, wah itu berpintu-pintu. Ya sehingga Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat dahsyat. Implementasi tantangannya adalah pemahaman di level pemerintah daerah. Saya kira itu. Pemerintah daerah tentu dengan DPR di daerah ya. Oke. Baik. Saya ingin saran mungkin sebelum ke Pak Reza, bagaimana pemerintah mengadres soal ini Pak Joshua. Implementasi ini hal yang sangat penting sekali agar ke depannya ini bisa sama-sama dikawal. Karena ini bukan hanya PR dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, tapi juga semua kementerian lembaga dan semua pihak yang ada di Indonesia. Apa input yang bisa diberikan? Ya yang paling pertama adalah sosialisasi ya. Kalau yang tadi kita diskusikan bahwa masih ada beberapa pihak yang meninterpretasikannya kurang tepat gitu ya. Sehingga saya pikir ini perlu sosialisasi yang cukup masif. Tadi bukan hanya ke usaha menengah besar, tapi juga bagaimana ke UMKM dan juga tadi masyarakat umum. Yang kedua juga tadi bagaimana koordinasi ini memang tadi perlu harus terus dilakukan ya. antar kementerian lembaga, antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah sekalipun. Ini saya pikir perlu ada komunikasi yang reguler, yang perlu dilakukan sehingga, apa namanya, sehingga tadi pemahamannya tepat dan tadi bisa di-cascade ke bawah ya, ataupun ke pemerintah daerah. Sehingga implementasinya nanti di lapangan pun juga kita harapkan bisa lebih cepat lagi. Dan ya mungkin tadi adalah yang perlu diperkuat adalah law enforcement ya. Tadi apabila pemerintah daerah ini tadi code-en-code masih kurang welcome, ataupun tadi masih belum ada, belum ter-encourage untuk apa namanya, pro-investment. Saya pikir ini ada perusahaan langkah-langkah yang lebih lanjut ya. Sehingga yang kita temukan saat ini ya tadi masih banyak saja perda-perda yang masih ada saat ini di daerah. Sehingga itu yang membuat tadi ketidakpastian dari sisi proses perizinan dan juga ketidakstandarnya proses perizinan yang terjadi di investor. Sehingga itu yang tentunya bisa menghambat lagi. Karena kita lihat payung hukumnya sudah baik dan mungkin nanti produk hukum turunannya ini harus terus dikawal ya. Sehingga implementasinya kita harapkan bisa lebih smooth. Oke baik, Pak Reza silakan. Ya jadi saya setuju ya, sosialisasi itu sangat penting. Jadi mulai dari 2-3 minggu lalu sebagai contoh, kami sendiri, saya sendiri, dan Pak Arden, Pak Dede misalnya sudah sosialisasi lebih dari 70 universitas di daerah. Dan juga ekonom-ekonom seperti Pak Joshua juga, baik itu domestik maupun ekonom asing ya, investor asing. Kedua, partisipasi dengan masyarakat yang terdampak dari Omnibus Law ini. Jadi kita mesti ingat bahwa cipta kerja ini sebagai hanya undang-undang umbrella-nya saja payung ya. Yang sekarang kita kerjakan itu ke PP-nya, peraturan pemerintahnya, adjustment di peraturan pemerintah untuk mengimplementasikan ini. Nah saat ini, ini sudah mulai terjadi koordinasi. Jadi dari 1.200 lebih artikel 79 undang-undang ini, kita akan turunkan ke hanya sekitar 30-35 PP. Jadi bayangkan ada beberapa misalnya undang-undang yang mengkaitkan sekitar 18 lembaga dan kementerian, itu dibikin jadi satu. Nah di sini kerjasama koordinasi itu sudah jalan. Nah itu juga baik di Pemda maupun di pemerintah pusat. Jadi memang itu proses saya setuju sekali bahwa saat ini kita kerjakan sama-sama Mbak Kopi. Dan memang inilah yang, dan sosialisasinya memang kita kencangkan sekali. Oke baik. Pak Reza, terima kasih. Kita harapkan ini bisa menjadi salah satu reformasi ekosistem investasi di Indonesia. Sehingga Indonesia juga dapat berdaya saing di dunia. Terima kasih untuk seluruh narasumber saya, Pak Franky, Pak Reza, dan juga Pak Jesua untuk berbagi inputnya di sini bersama kami dalam Hot Economy. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kami dalam Hot Economy. Tetap jaga jarak dan pakai masker Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi at berita.sadot.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Saya Poppy Zaidra, terima kasih. Sampai jumpa.